Peristiwa pohon tumbang terjadi di Jalan Masjid Raya, Kejombatan Bontoala, Makassar pada KB 7 November 2024 sore. Ada pun pohon tersebut tumbang tepat di samping pagar sisi selatan Masjid Raya, Makassar. Diketahui dari pantauan di lokasi akar pohon jenis teram besi yang sudah tua itu terangkat ke permukaan. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tibor. Muslimin Emba, silakan untuk laporan legapnya. Kamis kemarin, kota Makassar dan beberapa daerah sekitarnya itu dilanda hujan cukup lebat yang disertai dengan angin kencan dan mengakibatkan sejumlah pohon di tepi jalan. Ini rebah atau tumbang dan menutup badan jalan. Salah satunya di jalan Masjid Raya, tepatnya di samping Masjid Raya, Makassar, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menutup hampir seluruh badan jalan di jalan Masjid Raya. Akibatnya kemacetan panjang mengular hingga ke lapangan karebusi atau sekitar 1 km dari lokasi pohon tumbang tersebut. Tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden itu, hanya saja sebuah mobil putih tertimpa dari rantim pohon yang tumbang. Kanit Lantas, Polsek Bontuala, Ibu Domingus, menyebut peristiwa pohon tumbang ini terjadi sekitar pukul 15.30, di mana saat kejadian memang kota Makassar atau lokasi ini diguyur hujan deras dengan disertai angin kencan. Baik, terima kasih. Untuk informasi legapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, pertunan kami telah menghimpun wawancara bersama Ibu Domingus, selaku kanit Lantas, Polsek Bontuala. Berikut untuk tayangan. Ini kebetulan di samping mesir raya ini ada pohon tumbang. Jadi kejadiannya sekitar 15.30, tadi siang. Jadi sementara kami bersama dengan dari KSPK, Polsek Bontuala, dengan saya kandilat Polsek Bontuala, sementara menghimpun sisa-sisa yang sudah dipotong, itu supaya harus lagi lancar. Di info dari masyarakat ini katanya ada mobil. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.